Jujur Kang, saya sampai gak bisa ngomong Saking ngunah Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan disini hampir maghrib ya Ini bingung mau konten apa Jadi sekarang rencananya saya mau matis lagi Tapi si Mangdadi nanti uuh Tadi saya mengelengit dan sekarang saya ditemenin sama Kang Rijal Ini teh, nyaklan raka merah Saya kumar gila, saya teh petisun mau udah bawa Eh petisun, sampelnya maksudnya Tapi mau mencari buah apa yang akan bisa saya teh santap dengan sendirinya Begitupun tak ada si Dedy Udah lah pokoknya mah, jangan kemana-mana lah pokoknya mah Dipantengi terus channel saya Dan jangan lupa di like, share, aja yang di subrek Oke Kemana tuh ya nak Hah? Oke Oke yuk sahabat yuk Kita mencari-cari Dan siapa tau Oh iya teh, ayo buah naun yuk Buah harian naun guys Ya Pantesan ya guys ya Saya teh cari-cari si Dedy Gak ada Kejepata Lagi selawatin Selawatan Selawatan Aduh Oke alawatan ya Ya Oh disini juga tuh ada Kopi Tuh jadi gas Disana teh ada tangkal mengkudu Cangkudu kalau disemah Gimana kalau misalkan kita makan cangkudu Seti-ti Nah Coba kita Kita keprak-keprak ya Kita aja pakai ini Hah Tuh Oke lah Jangan banyak basa-basi sekarang mah Kita langsung racik Nauan gak ada Sambal Yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat vlog Hari ini Kita Dari Orjam Akan Akan Ngamitian Dengan tema Jangan Mengharapkan Yang tak pasti Jadi yang pasti-pasti aja Kayak gitu Tema kita hari ini adalah Metis Metis Cangkudu Yang dengan apa yang terjadi hari besok Mengkudu Jadi buah mengkudu ini ya sahabat Selain bagus untuk kesehatan Dan ini teh Dapat mencegah beberapa penyakit Jadi khasiatnya itu Ini teh ada tujuh rupa Ada pokok nama Dapat Wah pokok nama Cek google ya Nah jadi Daripada Kita nunggu lama-lama ya Kita langsung di Sikat Pertama-tama Cara untuk Mengeksekusi Mengkudu Kita potong dua Ininya Langsung kegel aja Soalnya Coba ya Bismillahirrahmanirrahim Langsung ke eksekusi Gak banyak ngomong Gak gitu Bismillahirrahmanirrahim Ujah yang tuh Disitu cipahit Gak Gak Pahit guys Gak 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 Jujur Kang, saya sampai nggak bisa ngomong. Kok, Mak? Saking ngunah gitu, Kang. Ngunah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi, rasanya merempakan galangan sawah, merungkankan pihak masyarakat, dan merempankan keinginan luhur, dan mengerahatkan kuku bangsa. Jujur Kang, saya sampai nggak bisa ngomong, Kang. Kenapa? Saking ngunah gitu, Kang. Ngunah? Ngunah, Kang. Sebab, saat pertama saya colek, tunggu sampai mengecelak, rasanya merungkankan pihak-pihak masyarakat, merempakan galangan sawah, dan mendeberahkan walungan, Kang. Dan merungkankan hati kita. Tapi, berarti ya, T. Bisa dikonsumsi. Jika Anda mencoba metis mengkudu dengan hasil keringat-keringat sendiri, maka dengan itu kita bisa sopan. Amin. Semua jenis petis memang sama, tapi ini ada hal yang berbeda loh. Jadi, maksudnya, antar mengkudu dengan gula merah, dicampur gula petis, jadi metis kudu gula kemerahan. Ya, betul. Dan ini, aduh. Sampai bahkan nyelap di hentuk-hentuk kita. Sikinya. Hah. Tak ayah, sampai gak bisa ngomong, Kang. Ngunah, Kang. Enggak tadi, Kang. Aduh. Ngunah. Enggak tadi ngomong gitu, Pak. Nah, jadi, sahabat. Ternyata, buah mengkudu ini bisa dikonsumsi, dan faktanya itu banyak kasiatnya, apalagi untuk menyebutkan beberapa macam penyakit, tapi yang sudah matang. ini kan masih keren mentah. Tapi katanya, kalau yang sudah matema, bau. Bau, bau, yuk, bau tai. Jadi, mungkin, vlog kali ini cukup sampai sekian, dan terima kasih. kalau ada masukan, komen di bawah, ya. Kita harus metis apalagi, gitu, ya. Tapi, Mak Dedy siap, ya. Gonten bersama aku. Oke. Tuh, sahabat. Dia mah, nyampe di Dedy, ya. Jadi, ini lah, rasanya, rasanya, teh, pahit. Kalau misalkan bijinya ini, nyampe ke gigit, ke gigit itu, bener-bener pahit. Dengan limang, Dedy, jika aku nikmat, nah, ya. Astagfirullah. Oke lah, berarti, kalau gitu mah, konten ini cukup sampai sekian, dan terima kasih. Wabillahi topi kolidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.